Mulai era 80-an, Perancis selalu sukses menelurkan bibit-bibit sepak bola yang andal. Bakat-bakat yang mengisi setiap posisi di setiap masanya, dari mulai Fabian Bartes sampai Hugo Loris, dari Thierry Henry sampai Kylian Mbappe, dari Zinedine Zidane sampai Paul Pogba. Dua bintang emas berbaris rapi di atas logo federasi mereka. Resepnya adalah dukungan pemerintah yang tidak main-main. Sesuatu yang dapat ditiru sepak bola di Indonesia. Di Perancis, tidak banyak warga yang fanatik dengan sepak bola lokalnya. Tiket penonton pun jarang terjual habis. Ligue 1 Perancis selalu menyisakan kursi-kursi kosong di setiap pertandingannya. Pemandangan yang berbeda kalau dibandingkan dengan negara tetangganya, seperti Inggris, Spanyol, dan Italia. Namun, sepinya penonton di liga lokal bertolak belakang dengan kualitas para pemain dari tim yang membela Le Bleu. Sebut saja pemain seperti Michael Platini, Zinedine Zidane, dan Thierry Henry. Pemain-pemain berbakat tersebut lahir dari ide rezim presidensial Perancis di era 1970-an untuk menjadikan sepak bola sebagai instrumen politik ke hadapan dunia. Pada masa itu, meskipun mereka lebih baik dibandingkan negara-negara di dunia secara umum, namun Perancis sedikit tertinggal dalam bidang ekonomi dan militer. Mereka berpikir harus ada cara untuk membentuk sarana kebanggaan masyarakat terhadap negaranya. Federasi Sepak Bola Perancis atau FFF mulai menggagas banyak kompetisi sepak bola elit. Dimulai dari Ligue 1, Ligue 2, Kejuaraan Nasional Perancis, Coupe de Franc, Piala Liga Perancis, dan Piala Super Perancis. Selain membentuk kompetisi elit yang profesional, untuk melahirkan generasi yang unggul, mereka mulai membentuk program-program pembinaan usia dini. FFF bertanggung jawab penuh dalam menciptakan pesepak bola dan pelatih yang handal sebanyak-banyaknya. Sementara pemerintah mendukung program pembinaan melalui kucuran dana yang dibutuhkan. Hasilnya memang tidak bisa dipetik dengan instan. Butuh sekitar 20 tahun untuk melahirkan pemain kelas dunia sekelas Michael Platini dan Eric Cantona. Namun, semenjak saat itu, Le Bleu tidak pernah lagi kesulitan mencari pemain kelas dunia. Perancis selalu memiliki lini yang kuat di setiap generasi tanpa terputus hingga sekarang. Kembali pada 1970-an, beragam akademi mulai dibentuk. Namun, Akademi Cleirefonte adalah yang paling tersohor di negara mode tersebut. Program itu dimulai pada tahun 1988 dengan sebutan NF Cleirefontein. Tempat pelatihan yang tidak jauh dari Paris ini bisa dibilang merupakan camp pelatihan nasional untuk melatih pemain usia 13 sampai 15 tahun. Dari tempat itulah muncul pemain-pemain jago yang kini memenuhi Liga Perancis. Untuk berguru di sana, terdapat seleksi yang ketat dari para pelatih. Tetapi, kalau sudah diterima, akademi ini tidak memiliki konsep yang mengekang seperti akademi pada umumnya. Mereka yang bergabung boleh pulang di akhir pekan untuk menemui keluarga atau klub asalnya. Tapi, selain akhir pekan, pemain akan ditempa mulai dari fisik, mental, teknik, sampai taktik bermain. Tidak lupa, ilmu sport science juga digunakan untuk memperbaiki setiap celah masing-masing pemain. Seperti penggunaan kaki terlemah, pergerakan, peningkatan efektivitas lapangan, dan masih banyak lagi. Bibit-bibit alumni Cleirefontein kemudian diboyong oleh klub Perancis yang mencari talenta baru, sekaligus menjadi cara yang efektif dibandingkan harus mencarinya secara mandiri. Tentu, siapa yang berbakat pasti tidak kesulitan mencari tim yang tepat. Dengan sistem ini, sepak bola Perancis terbukti tidak kehabisan bakat andal di lapangan hijau. Akademi ini menjadi bukti kemajuan Perancis dalam mengembangkan talenta muda yang mereka miliki. Termasuk diantaranya yang sekarang kita tonton di layar kaca, seperti Anthony Griezmann, Kylian Bape, Paul Pogba, dan Rafael Varane. Semuanya adalah alumni Akademi Cleirefontein. Kalau kita perhatikan, sebenarnya apa yang ditawarkan oleh NF Cleirefontein mirip dengan SKO Ragunan yang ada di Indonesia. Sekolah olahraga yang bermarkas di Jakarta Selatan ini juga berkonsep serupa. Bahkan juga mampu melahirkan pemain yang sukses diekspor ke Eropa, seperti Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Kalau kita boleh berandai-andai dengan program pembinaan yang tepat, bukan tidak mungkin kalau sepak bola di Indonesia mampu menyusul Perancis menjadi juara dunia. Apa komentarmu tentang ide ini? Tulis di kolom komentar.